Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, adalah sosok penting yang menetapkan 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional. Soekarno adalah salah satu dari banyak anak muda di awal abad ke-20 yang tinggal di kediaman guru bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto di Jalan Penele, Surabaya, Jawa Timur, kawas canda di muka bagi kaum pergerakan nasional. Kota Surabaya memang terkenal dengan kota pahlawan, karena memang kota ini banyak sekali meninggalkan jejak sejarah para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti siapa yang tidak kenal dengan Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang guru bangsa yang namanya besar sebagai salah satu, ataupun sebagai penimpin salah satu organisasi pertama yang ada di Indonesia yaitu Syarikat Islam. Dan saudara, di rumah inilah Cokro Aminoto tinggal, tepatnya di Jalan Penele, Surabaya. Dan pada tahun 1918, ini sekelompok pemuda, ini menetap di rumah ini selama beberapa tahun dan juga berguru pada Cokro Aminoto. Dan seperti yang kita ketahui, sekelompok pemuda tersebut salah satunya adalah Soekarno. Serpihan jejak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia memang tersimpan di rumah Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto ini. Selama enam tahun Soekarno tinggal di kediaman Cokro Aminoto saat dirinya menempuh HBS Surabaya. Selama itu pula Soekarno menjadi anak didik Cokro Aminoto. Bukan kebetulan Soekarno bisa menetap di rumah Cokro Aminoto. Ayahnya, Sukemi Sosrodi Harjo adalah teman dekat Cokro Aminoto dan mengenal betul tokoh bangsa tersebut. Nah sekarang saya akan melihat ruangan ataupun kamar yang dulu Soekarno ini pernah tinggali di mana ia sempat melatih pidatonya, melatih orasinya pada saat itu yang menjadikan ia menjadi seorang nasionalis. Nah kamar ini berada di atas, saya akan coba untuk naik ke atas dan melihat kamarnya Soekarno. Meski harus tidur beralas tikar, Sukemi ingin putra satu-satunya itu berguru pada salah satu tokoh bangsa yang amat disegani Belanda. Nah saudara, sampailah kita saat ini di kamarnya Soekarno. Seperti yang Anda bisa lihat, hanya beralaskan kayu, tikar, dan juga meja. Dan tentunya zaman dahulu ini penerangannya sangat terbatas, hanya dibantu oleh hatu patromak saja. Di kamar inilah Soekarno ini melatih orasi dan juga pidatonya. Ini mencontoh orasinya hos Cokro Aminoto yang terkenal memang sangat unung dan juga mampu membakar semangat masyarakat Indonesia pada saat itu. Kamar ini memang menyimpan cerita tersendiri bagi Soekarno yang menjadi anak didik Cokro Aminoto bersama sejumlah anak muda lain ketika mengenyam pendidikan di Surabaya. Di tempat ini Soekarno berjumpa dengan tokoh-tokoh penting para pejuang kemerdekaan. Di antaranya Tan Malaka. Soekarno senang berdiskusi bersama para maha putra, julukan Soekarno untuk senior-seniornya tersebut. Dan gemblengan Cokro Aminoto pun berbuah manis. Soekarno menjadi tokoh yang disegani penjajah, seperti mimpi ayahnya Sukemi. Seorang pemimpin besar revolusi yang kelak mencetuskan tanggal lahir Budi Utomo sebagai momentum kebangkitan nasional. Hendrawan Rizal dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.